Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my channel Balik lagi bersama aku di Marina Channel Jadi di video kali ini, aku akan membahas materi biologi tentang hewan Avertebrata Nah sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini Supaya kalian bisa update terus video dari channel ini Dan teman-teman boleh komen di bawah kalian mau dibuatin video apa Atau kalian ada saran-saran mengenai channel ini Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa di-share ke teman-temannya Agar Rudi menembar manfaatnya lagi Oke kita langsung ke materinya yuk Nah teman-teman, jadi hewan Avertebrata Biasa disebut juga hewan Invertebrata Atau hewan tidak bertulang belakang Di sini ada 8 klasifikasi hewan Avertebrata Yang pertama itu Porifera Kemudian Cholenterata Platihelmintes Echinodermata Mollusca Anelida Nematelmintes Dan yang terakhir adalah Arthropoda Oke teman-teman, kita langsung ke yang pertama yaitu Porifera Bisa teman-teman lihat di gambar Ini adalah salah satu contoh dari Porifera Nah Porifera sendiri itu berasal dari kata Pori Dan Fere Pori artinya lubang Fere artinya membawa Jadi Porifera itu adalah hewan yang berpori Dan bentuknya itu bermacam-macam ya teman-teman Teman-teman bisa melihat Ini ada yang bentuknya seperti mangkuk Ada yang bentuknya seperti tabung Ada juga yang menyerupai seperti tumbuhan Dan dia merupakan salah satu organisme yang membentuk ekosistem terumbu karang Jadi kalau teman-teman pernah snorkeling gitu ya Dan melihat tentang hewan ini Nah ini adalah si Porifera Oke next Kita lihat ciri-ciri Porifera Yang pertama multiseluler Multi itu banyak Seluler itu sel Jadi multiseluler adalah hewan bersel banyak Dan ciri yang kedua diploblastik Atau mempunyai dua lapis diplo Diplo itu dua lapis Apa sih itu diploblastik? Jadi si Porifera ini teman-teman Dia mempunyai dua lapisan embryonal Yaitu lapisan ektodermis dan lapisan endodermis Karena ada dua makanya disebut hewan diploblastik Kemudian diantara lapisan luar dan lapisan dalam Terdapat sel-sel amubosid dan spikula Yang fungsinya menangkap makanan Nah ini teman-teman bisa melihat dari strukturnya Biar lebih jelas gitu ya Antara lapisan luar dan lapisan dalamnya Kemudian ciri yang berikutnya Berbentuk seperti tabung, vas bunga Bahkan mangkuk gitu ya Respirasinya dan ekskresinya secara Difusi melalui permukaan tubuh Jadi difusi itu secara langsung ya Jadi semua seluruh tubuh itu melakukan respirasi dan ekskresi secara difusi Sistem pencernaannya secara intraseluler di dalam koanosid dan amubosid Nah teman-teman bisa perhatikan Di sini ada struktur tubuh porifera Yang sebelah kiri teman-teman Itu ada gambar dari tubuh porifera Nah kita lihat ya Nah kita lihat dari dinding tubuh Terusun atas dua lapisan Lapisan yang pertama Itu lapisan luar Yang namanya pianosid Teman-teman bisa lihat ya Ini pianosid itu yang bentuknya seperti bantal Dia merupakan lapisan paling luar Karena lapisan paling luar Si pianosid ini fungsinya sebagai pelindung Kemudian lapisan yang kedua Lapisan dalamnya itu namanya sel koanosid Sel koanosid itu mana teman-teman Sel koanosid itu yang Ini yang sebelah kiri sendiri Sel koanosid Yang bentuknya seperti bola bohlam gitu ya Lampu bohlam Dan ada kabelnya Nah sel-sel yang terbentuk Yang berbentuk botol Dan mempunyai flakel Flakel itu kayak kabelnya ini ya teman-teman Kayak ekor gitu Nah jadi Di sekujur tubuhnya si porifera ini Lapisan yang paling luar itu terdiri dari bantalan-bantalan Yaitu si sel pianosid Kemudian dalamnya itu isinya ini Sel koanosid yang berbentuk seperti Lampu bohlam ini Gitu teman-teman Terus fungsinya si sel koanosid itu apa? Fungsinya mengalirkan air Menangkap bahan makanan Dan mencernanya Jadi dia ada tiga fungsi Mengalirkan air Menangkap bahan makanan Dan mencernanya Gitu teman-teman Kemudian ada juga Sponsoil Sponsoil itu yang rongga Tengahnya porifera itu Yang kosong itu ya teman-teman Nah sponsoil itu Sama saja rongga tubuh Yang keempat ada ostium Ostium itu Pori-pori pada porifera Yang berfungsi seperti mulut Nah ini ostiumnya yang di atas sendiri ini Ostium Ostiumnya itu yang di sebelah Kiri ini ya teman-teman Yang sebagai jalur masuknya air Nah ini kan ada panahnya dari luar Mas ke dalam Nah ini adalah si ostiumnya Atau mulutnya si porifera Kemudian ada amoebosid Atau sel amoebosid Teman-teman bisa lihat di kiri pojok Itu ya Itu contohnya dari sel amoebosid Dan dia terdapat di sekeliling tubuhnya porifera Sel amoebosid itu fungsinya buat mengambil dan mengedarkan zat makanan Kemudian yang terakhir ada osculum Osculum itu Dia sebagai saluran pelepasan Osculum itu yang paling atas sendiri ini ya teman-teman Gitu Oke Bisa dipahami ya teman-teman Kita lanjutkan Tipe saluran air pada porifera Tipe saluran air pada porifera itu terdiri dari tiga Ada asconoid, sikonoid, dan leukonoid Nah gambarnya bisa teman-teman lihat di bawah ini ya Ini ada tiga gambar Yang gambar A paling kiri sendiri itu dia tipenya asconoid atau salurannya lurus Teman-teman bisa perhatikan ya ini ada tanda panah berwarna biru Dari keluar kemudian masuk Gitu ya Nah itu adalah Arah Aliran air dari keluar menuju ke dalam tubuhnya porifera ini Jadi melalui ostium tadi atau yang disebut sebagai mulutnya si porifera Jadi ostiumnya itu kan banyak ya Mulutnya si porifera itu banyak Dan disitulah Arah masuk Tempat masuknya aliran air Gitu dia salurannya lurus Kemudian tipe saluran air yang kedua itu saluran air sikonoid Teman-teman bisa membedakan ya dari yang pertama sama yang kedua Yang kedua itu dia lebih berkelok-kelok Kalau yang pertama kan sederhana Kalau yang kedua itu lebih rumit gitu ya Salurannya berkelok-kelok Kemudian yang ketiga itu saluran leukonoid atau saluran bercabang Nah ini lebih rumit lagi ya teman-teman Jadi dari ostiumnya kemudian masuk muter-muter gitu ya Jadi itu ada tiga tipe saluran air pada porifera Gitu teman-teman bisa dipahami kan Kita lanjutkan ya Masuk ke reproduksinya porifera Reproduksinya porifera dia ada dua secara aseksual dan secara seksual Teman-teman tau kan aseksual itu apa? Aseksual itu yang tanpa kawin Kalau yang seksual itu yang kawin gitu ya Melalui peleburan salaklamin jalan dan salaklamin bertingen Kita lihat yang aseksual dulu ya teman-teman Yang aseksual itu dia dengan membentuk tunas Atau namanya itu gemule pada si porifera ini Nah kapan si porifera itu membentuk tunas? Jika kondisi lingkungan yang buruk Hewan induk itu akan mati Dan gemule atau tunas itu akan bertahan Dan kelak dia akan tumbuh menjadi individu baru Gitu teman-teman Nah sekarang yang seksual gimana? Kalau yang seksual Dia bersifat hermaprodit Apa itu hermaprodit? Hermaprodit itu dalam satu tubuhnya Dia mempunyai dua alat kelamin Alat kelamin jantan dan alat kelamin mentina Jadi makhluk hidup yang punya dua alat kelamin dalam satu tubuhnya Begitu itu namanya hermaprodit Nah koanosit menghasilkan spermatozoid Tadi kan teman-teman sudah lihat ya Sel koanosit itu yang mana Kemudian sel amobosit itu yang mana Nah kalau yang sel koanosit itu menghasilkan spermatozoid Atau alat kelamin jantan Dan sel amobositnya itu yang menghasilkan Ofum atau sel kelamin betina Nah ketika sel spermatozoid itu membuahi ofum Maka akan membentuk zigot Dan berkembang menjadi embryo Nah embryo ini akan keluar melalui osculum Osculum itu apa ya teman-teman? Osculum kan yang tadi yang jalan keluarnya saluran air gitu ya Yang paling atas sendiri Ini ada gambarnya sebelah kanan Jadi ada lubang paling atas itu namanya osculum Jadi ketika si spermatozoid ketemu sama si osculum Kan jadinya zigot Jadi peleburan Nah zigotnya itu akan tumbuh menjadi embryo Setelah menjadi embryo Dia akan keluar Ini ada panahnya ya Panah-panah yang hitam ini Dia akan keluar gitu dari tubuhnya Pasifikasi porifera dan kemudian akan melekat atau menempel di suatu tempat Sehingga dia nantinya akan tumbuh menjadi individu baru Seperti itu teman-teman Bisa dipahami kan? Oke next Pasifikasi porifera yang pertama adalah Kalkarea Kalkarea atau kapur Sepikula Sepikulanya tersusun atas zat kapur karbonat Sepikula itu apa teman-teman? Sepikula itu seperti berbentuk duri gitu ya Yang lancip itu namanya spikula Sepikulanya tersusun atas zat kapur karbonat Makanya dia lancip dan keras gitu ya Atau nama ilmiahnya itu CaCO3 Dan hidupnya di air yang dangkal Bisa teman-teman lihat contohnya di samping ini ya Itu di Dia contohnya Clatrina SP Oke next Itu Hexatinellida Atau sponge glass Spikula dari zat kersik Atau silikat SiO2 Berbeda sama yang tadi ya Kalau ini Dia Dari zat kersik atau SiO2 Hidupnya di Laut dalam Jadi dia lebih Dalam gitu ya Kalau yang tadi di laut dangkal Yang ini di perairan yang dalam Contohnya bisa Teman-teman lihat ya Dia berbentuk seperti gelas Makanya disebut sebagai sponge glass Cantik ya teman-teman Bentuknya Yang selanjutnya ada Demo spongia atau sponge tebal Langkahnya tersusun dari serabut spongin Habitatnya di air tawar Menempel pada batuan atau tumbuhan Dan benda padat Contohnya spongila Teman-teman bisa lihat Contohnya yang atas sendiri ini Ada dua Itu adalah Contohnya dari Demo spongia Kemudian Yang keempat ada Skleros spongiae Jadi spikulannya Atau duri-durinya itu Tersusun dari Kristal kalsium karbonat Contohnya bisa teman-teman lihat Di samping itu ya Tuh jadi Bentuknya cantik-cantik gitu ya Terumbu karangnya Next Kita masuk ke peranan Porifera Beberapa jenis porifera Seperti spongia dan hippo spongia Dapat digunakan sebagai sponge mandi Jadi teman-teman Si porifera ini ada yang Bisa digunakan sebagai Atau dimanfaatkan sebagai sponge mandi Karena dia Bisa Menghilangkan Membantu menghilangkan Daki-daki Atau sel kulit mati Di tubuh kita Jadi makanya Biasa digunakan sebagai Sponge mandi Gitu teman-teman Nah Sampai disini dulu ya Sejauh kali ini Terima kasih sudah menonton Thank you for watching See you Next video And bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh